Dan seperti biasa, hanya aku yang paling ribet, ribet-ribetnya Udah semuanya, jalan dulu ya Latihan dulu yuk Ya, hai Latihan, latihan kalau nanti ketemu-tamu Udah sampai Ih, udah dijemput guys Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi dunia tipu-tipu Ya Allah Kasih tau Tik, sekarang jam berapa? Jam 3 subuh, kita gak tidur Langsung berangkat ke Aceh Ke bandara dulu Ke bandara Jadi ini adalah perjalanan pertama kita ke Aceh di hari ini Bener-bener wajah-wajah bantal kalian Karena kemantuk kita ngetik banget sih Dari pagi kita di tempat Bang Aries Sampai lanjut, Caca sampai malam Gak tidur, nah sekarang subuh-subuh Dan kalian nonton kan yang di nikahannya Bang Aries Ini vlog yang ini nih sama di nikahannya Caca Itu seru banget dong Jadi kayak itu acara kita ya kan Tik Kacau sih Kayak kita yang dua tahun Banget sampai aku bilang sama keluarga Caca Maaf ya mah acaranya kita recokin Caca maaf ya Aca acaranya kita recokin Kayak bukan acara nikahan tau Seru banget Kayak acara reunian, kalian tau gak sih reunian kita ketawa-ketawa joget-joget aduh segala macem Seru lah pokoknya Jadi kalian kalo misalnya mau ikut kita naik pesawat ke Banda Aceh, subscribe sekarang juga Karena kayaknya kita bakal seru-seruan juga nih nanti di Aceh Banget, banget Eh kita bawa piyama kembar gak sih? Bawa dong Oh my Bawa piyama kembar yang nyaman ke Aceh Kita rencanakan udah dari tahun lalu Enggak Kau belum ya? 77 tahun yang lalu lah ya Yaudah kalian subscribe sekarang juga Aku akan ngajak kalian semua ke Banda Aceh Eh ini yang ditunggu-tunggu netizen tau Kak jangan lupa ke Aceh, aku tuh sering diingetin Ingetin Kak Ici, jangan lupa ke Aceh Ya gapapa harus diinget sih udah pasti inget lah Tapi ini yang ngevlog ditunggu-tunggu pasti Oh gitu ya? Oh pemirsa Pemirsa Tapi kalo nanti disana kita gak ngevlog gak tau juga ya Karena kan Menikmati ya Menikmati Kayak kemarin aja waktu nikahnya Caca Aku gak bawa handphone Iya bener Gak pegang handphone sama sekali Jadi aku kayak reposisi Oh Acih ngajak joget dulu tau Bener Aku udah kayak nenek-nenek yang ngejogur musik joget tau Kadang kalo flashback tau kan kadang Oh iya kok gue joget-joget mulu ya Di story orang joget Ya namanya acaranya seru banget Gimana dong? Kalo kalian jadi kita juga pasti kalian menikmati Kalian jadi diri sendiri, ceria banget Betul Kayak kita tuh ceria banget kemarin di nikahannya Caca No debat valid SNI banget Yang terlalu ceria kayak kita berempat Nih tau gak? Yang kayak orang gila Kalo kita ngiter-ngiter muter Sampai guys aku liat sampe 2 juta orang tau gak sih? Gara-gara mau pada kenikahannya Caca Mantre doang Yaudah lah kalian subscribe dulu ya guys Kita udah di jalan Kalian liat ya nih No gimmick sekarang jam Nih nih Keliatan gak? Sekarang jam 4 kurang 7 lah ya Ya 7 setengah boleh lah Terus Kita mau unboxing Barang-barang yang Kita bawa nih Tapi nanti aja di next video kita akan Watch in my bag Setuju gak? Setuju banget Setuju Oke mantap Kita akan watch in my bag Mungkin tayang besok atau nanti jam 5 lah Atau jam berapa? Ini jam berapa sih tayangnya? Ya bingung karena sekarang tuh official Tayangnya jam 3 sama jam 5 Itu valid banget SNI banget Jadi mau nemenin kalian semua Terus aku mau No tipu-tipu lah Pokoknya dunia ini gak ada yang tipu-tipu Gak ada tau Dunia ini gak ada yang tipu-tipu Kan untuk kita udah kayak Selamat pagi dunia tipu-tipu Terus dia bilang Ya dunia ini gak ada yang tipu-tipu Selamat pagi dunia tipu-tipu Siti kan emang gak bisa kerja sama Maksudnya tuh selagi aku nemenin kalian Dunia ini tuh gak ada yang tipu-tipu Nih kita Makanya masih beler banget Kalian liatkan tuh Ini nanti aku mau tambah makeup lagi sih Kalau aku udah nyampe nanti disana Karena kan sekarang kan ya masih Di anuan lah Oh kita gak langsung turun Langsung kondangan gitu gak? Langsung Maksud aku tuh Di toilet, di toilet bandara Tapi Siti kan makeupnya on banget curang Iya gak ngelapus makeup Masih makeup yang ngomong Tapi rambut aku udah Gak cakep banget Tapi yang paling penting tuh Makeup dimana tuh tau Nih BBN Kalian cari aja di Gramedia Di seluruh kota Kalau misalnya udah ada tuh Langsung aja dibeli Terus dibaca Di hayati Supaya Nanti kalau kita meet and greet Atau kalau kita anuan ituan Kalian gak jawab gitu ya Kalian ngerti Isi ceritanya Terus setuju gak Kalau misalnya nanti Dibikin film Nanti anuannya ituan Atau kalau bikin film ada aku gak? Gimana nih guys Atika minta main film Tapi dia harus belajar acting dulu Yaudah deh Sampai ketemu di bandara ya Ini ada buku next juga Masih top 10 di seluruh Gramedia Ada BBN juga Karya keempat ya Ya kalian baca aja lah Bukan buku nikah Kita jalan dulu ya guys Udah sampe guys Di bandara Terminal 3 Jangan lupa harus Pake kacamata Oh dibalik Biar afdol Kalau kata orang jaman sekarang Yoi Baru sampe bandara Jam 4 pagi Pinky Koper pinky Yaudah masih ada anuannya Bisa gak dicopot? Jangan norah-norah banget Iya copot aja tolong Jadi walaupun kita cuma semalam doang Kalian harus liat dong Koper aku segede-gede gak belum Koper Tika kecil aja Seperti biasa Si Diki cuma bawa backpack doang Dan seperti biasa Hanya aku yang paling ribet Ribet-ribetnya Udah semuanya Jalan dulu ya Dadain siapa? Gak ada Bismillahirrohmanirrohim Gue segede-gede Aceh Aku segede-gede Iya Dia tuh cantik Enak Kalau aku mau Sepaya kacamata Matanya beler banget Eh disini anginnya Sepoy-sepooy banget Liat Ih demi apa? Demi apa? Eh kayak di Ini tau di Durki Pokoknya kayak dimana gitu Dinginnya SNI banget Eh tapi kalau Di luar negeri bukan Standar nasional Indonesia Standar nasional luar negeri Tapi di Indonesia juga bisa dingin Dia udah pake sweater Ini dia pake sweater yang di vlognya Caca tau Yang lapis tiga Yang aku warna pink Caca warna hijau Dia warna kuning Iya dingin banget ya Karena aku gak bawa jaket lagi Guys aku dingin Aku butuh kehangatan Aku butuh pelukanmu Iya Jadi guys Kalau misalnya kita ke Luar kota lewat bandara Lewat bandara Naik pesawat Kita harus bawa Surat rapid gitu Menandakan kita sehat Dan aman Berpergian Heh belum di record Udah lah gila Serius Demi Gak ada tante disana Sampai gue bilang Gak ada di Turki Itu percuma Eh ini ngeblur kameranya gimana sih Coba deh Jadi nanti ceritanya Teman-teman Kita nyampe ke Aceh Langsung acara Jadi Gak pake babi bubebo Jadi ke pake tachap Gak pake mandi Kedua kali Nyampe ke bandara Langsung yang nginjek undangan gitu Langsung acara Aku gak sabar tau Aku happy banget Aku tuh selalu senang Kalau misalnya menghadiri acara Kita bisa joget-jogetnya kemarin Gak ya Kayak gak deh Tergantung Kita nanti liat dulu Acaranya gimana Kalau kalian tuh Termasuk tipe orang Yang seneng gak sih Menghadiri undangan Atau acara apapun itu Kalau aku tuh Pasti seru banget Dan gak sabar banget gitu loh Aku selalu suka Menghadiri acara-acara Sampe gak bisa tidur ya Biasanya Aku sukanya tuh kayak Aduh Deg-degan nih buat besok Gini gak bisa tidur Tapi aku seneng banget sih Kalian komen di bawah Kalau misalnya Kalian juga ikut seneng Karena aku seneng Kalau kalian seneng Kalian seneng Aku lebih seneng Hei ya apa kabar Latihan Latihan Nanti kan Latihan Nanti kalau misalnya di Aceh Ketemu keluarganya Oca apa gimana Latihan Iya gak Apa kamu Ih cantik ya aslinya Gitu Latihan dulu Rehearsal Sudah belum liat fotonya ya Masuknya Ketemu Gitu Gue gak tau Ih kurusannya Gitu Latihan Udah Kita udah ngasih Tunjuk surat repit Aku alhamdulillah Sehat Aku negatif Hasilnya Jadi pastiin juga Kalian harus sehat-sehat terus ya Kalau misalnya Udah ngerasa Ngenak badan Istirahat aja Gak usah ngapa-ngapain Gak usah ngeribetin Gitu-gitu Harus banyak minum air putih Tidur yang cukup Dan Berpikir yang positif Dan harus selalu bahagia Nih Jalannya pada cepet-cepet Amat sih Karena aku jadi berlari Oh iya kenapa Kenapa anda mau menemani saya Pergi ke Aceh? Ya karena kita tuh kayak Yaudah Yaudah Matanya Bengkak banget Bener-bener dari minggu kemarin tuh Parah Aku dari minggu kemarin tuh Tidurnya pagi mulu kan Tapi ini tuh karena Belum ditimpa makeup Nanti aku kalau udah makeup Insya Allah hilang Kantong matanya Ini cuman karena Tidur pagi mulu aja Cuman aku udah semangat banget Nih aku gak sabar Pengen nyampe ke Banda Aceh Pengen kenikahannya Oca Sekarang aja jam 5 kurang 7 Keliatan gak? Ya jam segini deh Kita masih nunggu makanan Tapi akhir-akhir ini tuh Diet aku jadi Berantakan Kayak misalnya aku tidurnya tuh Mulai pagi Mulai makan nasi Beberapa kali Mulai fast food Sering gitu-gitu Tapi gak apa-apa Tapi aku udah bertekad Nanti awal 2021 Aku mulai diet lagi Mantep kan Jadi akhir tahun tuh Kita pake bebas makan aja dulu Sudah punya nasi Sitika pagi-pagi udah cetar banget Aku gak pede tau Udah cetar Emang gak mandi Tapi aku jadi insecure Kalian tau kan aku anak-anaknya insecure parah Kalau ada orang yang lebih cantik Aku lebih minder Nih Muka aku tanpa masker Ini muka aku pake masker Wah Mbaknya punya ini Gak? Maaf ya Dipegain kamar Tolong Bismillah Kok makannya dua kak? Ya? Enggak ada kameramen aku satu lagi Enggak Sememang dia dua Terima kasih ya Ini makanan aku Aku makan nasi guys Jam 4 pagi Nih aku tetep air putih Tapi gak ada yang air biasa Dan yang dingin Tapi gak masker yang penting air putih Mau kondangan lagi ya? Iya Mau kondangan lagi ya? Selari Mbaknya nyinggir apa gimana ya? Itu kondangan lagi ya? Kapan ngondang ini? Iya amin Kalian denger kan mbaknya tanya Mau kondangan lagi ya? Dan didoain cepet nyusul Amin Amin yang banyak Di kolom komentar bawah Biar bener-bener aku Cepet menyusul Ya Allah nih beruntusan Tau gak kenapa beruntusan Karena aku kecapean Jadi kata dokter aku tuh Kalau aku kecapean Pasti aku beruntusan ada yang sama Sama gak sih? Oh sama aku juga Iya Jadi bukan karena Aku bukan karena salah skincare Bukan-bukan Bukan karena kotor enggak Karena kecapean Aku keturunan gitu Ada alergi kulit Jadi kalau kecapean Mulai beruntusan bintik-bintik Kita makan guys Inget kalau makan maskernya harus dibuka Jangan taruh di dagu Apalagi dagu temen sebelahnya Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi dunia tipu-tipu Bismillahirrahim Belum 5 menit nih Bismillahirrahmanirrahim Bagus kau ya Ya lu lebih enak Saya tuh gak abdul Kalau gak nyobain Rumput tetangga Jomblo pasti emang ngap Best Tapi orang-orang pada bilang Lihat ricis makan Jadi pengen lagi Jadi pengen lagi Soalnya aku tuh kalau makan cepet Dan tanpa lihat kanan kiri Jadi langsung hop 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 Hmmmm 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 Guys lihat HP mbaknya Ada gambar aku Kamu pernah ikut aku Mitengrid? Iket dong Iket pas banget Ayo mau foto Cakep Dan aku senyum dong Foto pake masker Gak keliatan Lagi itu mbaknya kacamanya Terus senyum Makasih ya mbak Iya Kita mau Cegukan beti Ih seneng banget Kepesan Bismillahirrahmanirrahim Kita terbang Aku happy banget Seneng Ada gak sih kalian Gimana caranya Ngilangin cegukan Please Tahan apa? Udah Dari tadi aku udah tahan nafas Coba ya Coba ya Kita tes Dia masih cegukan apa Enggak Masih Gimana ini Bun Nanti kita lihat ya Kalau sampai pesawat Aku masih cegukan Udah lah Kok gak jadi Pergi Pergi Masih cegukan Jadi gimana Cara Ngilangin cegukan Comment di bawah Bantuin acu Guys Bandara Sampai Amin cegukan Aku pesawat Yeay Gak sabar Tapi aku sama Tika Nggak sebelahan Nggak boleh Sampai Depan aku Terus aku sama siapa aku ngobrol disini sebelah aku walaupun kosong taro atas aja jomblo sebelah aku tas aku aja jadi aku seorang diri disini ketika di depan bisa jarak dan waktu biasanya kita gak pernah terpisah nih kita terpisah iya hanya saat ini saja terpisah tapi tidak apa-apa karena perjalanan ke Aceh berapa lama? 3 jam demi apa? Pak ke Aceh berapa jam? 2 jam 45 jam 2 jam 45 jam bisa-bisanya nanya sama orang gak dikenal hari ini aku jadi the real content creator pegang kamera sendiri kayak dululah kayak jaman-jaman squishy asik kita siap-siapnya terbang senang banget terbang ke Banda Aceh happy bentar lagi kita nyampe teman-teman keliatan gak? aduh sayangnya pake masker sama kacamata kalo aku gak pake masker gak pake kacamata keliatan banget aku sumringah banget lagi senyum banget nih tapi terimakasih masker kau sudah menolongku latihan dulu yuk ya hai latihan-latihan kalo nanti ketemu-tamu aku baik, aku baik, kamu gimana? gitu udah sampe, ih udah dijemput guys dadah, aku secara dulu ya assalamualaikum, udah dijemput tyah, ayah, malu Terima kasih.